Intro Isu yang berhembus selama ini akhirnya terrealisasi juga Ya, Jorge Lorenzo diumumkan akan kembali berlomba pada MotoGP 2020 Dengan tampil di sirkuit ketalunya Barcelona pada 5-7 Juni nanti Lorenzo yang merupakan pembalap asal Spanyol Akan mengaspal di lomba kandangnya dengan status wheel cart Dari tim pabrikan monster Yamaha MotoGP Untuk diketahui setelah memutuskan pensiun dari MotoGP pada penghujung tahun 2019 Lorenzo secara mengejutkan kembali tawaran Yamaha Sebagai pembalap penguji musim ini Praktis, lomba di katalunya nanti bakal jadi kesempatan perdana Lorenzo Mengendarai motor Yamaha YJR M1 Sejak GP Valencia 2016 Kala itu, ia memutuskan meningkatkan Yamaha dan gabung Ducati Dengan pengumuman ini, berarti bakal ada 5 pengendara motor Yamaha YJR M1 Pada lomba di katalunya Selain Lorenzo Sebelumnya pembalap tim pabrikan Valentino Rossi Maverick Finalis Dan di tim satelit Petronas SRT Fabio Quartararo Dan Francisco Morbidelli Juga menggunakan motor Yamaha YJR M1 Pada MotoGP 2020 Rumor, Lorenzo bakal kembali berlomba di MotoGP musim ini Dengan fasilitas wheel kart Memang sudah berhembus lama Bos Yamaha MotoGP, Linger Peace Pernah mengatakan Kens juara dunia MotoGP Tiga kali itu Tampil salah satu lomba tahun 2020 Dengan wheel kart terbuka lebar Pada kesempatan perdana Lorenzo juga telah membuka diri Soal kemungkinan comeback dari pensiun Jika saya punya kesempatan pinis lima besar Saya akan melakukannya Tampil dengan fasilitas wheel kart Jika tidak bisa pinis lima besar Buat apa dilakukan Ujar Lorenzo dalam sebuah kesempatan Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe Dan tekan notifikasinya Untuk mengikuti seputar Info olahraga Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!